Oke Sob, kita akan bahas tentang suku tengah deret aritematika atau barisan aritematika. Jadi gini, ini ada bilangan, ini kan nambahnya 2 terus ya Sob. Tambah 2, ya kan? Tambah 2, ya kan? Tambah 2, oke? Tambah 2, gitu ya. Ini tuh yang disebut tengah-tengahnya. Nah, gitu. Ternyata tengah-tengahnya ini berlaku bahwa pinggir tambah pinggir bagi 2 tuh. 2 tambah 10 bagi 2. 2 tambah 10, 12. Nah, bagi 2, 6. Betul. Nah, itulah tengah-tengahnya. Jadi, berlaku bahwa tengah-tengah itu adalah kiri tambah kanan bagi 2. Ini juga sama nih, 15. Ini tengah-tengahnya sebutnya, T-nya. Nah, T-nya itu berlaku, yaitu 5 tambah 2, 5. Berarti yang sebelah sini, tambah sebelah sini, gitu kan? Dibagi 2. 2 tambah 25, 30 bagi 2, 15. Betul kan? Sip. Tapi ini misalnya tengah. Tapi tidak hanya seperti itu. Dia berlaku juga tengah-tengahnya itu. Pinggirnya sini. Ini tambah ini, gitu. Ya, itu contohnya dia. 12 tambah 20. Nggak harus ini, tambah sini nggak harus. Yang jelas dia harus simetris ke kirinya dan ke kanannya. Itu ya. Karena dia tengah-tengah kan? Bagi 2. 12 tambah 20, 32. 32 bagi 2, 16. Sip. Betul. Oke, nah sekarang kalau ini berapa ini T-nya? Nah, kalian cari. Oke, di komen. Caranya apa? Pinggir kiri tambah pinggir kanan, pinggir 2. Jadi nanti kalian bisa ya, ambil 12 sama 72-nya. Atau ambil 27 sama 57-nya. Oke, cakep. See you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.